Mungkin gak sih kedepannya lo akan balik lagi kayak gitu? Buat nanti udah gak sih Karena gue udah kecewa sama Untuk menenangkan kan dia sempet nangis juga tuh Sampai akhirnya dia dituding Katanya mengklaim baju yang boneka Yang katanya dia desain sendiri padahal desain orang gitu Kalau soal bajunya itu gue gak tau Kalau soal itu tuh gue gak tau pokoknya Waktu itu Waktu gue masih kemarahan sama Keke Itu kan sempet-sempet Blok-blokan ya Nah setelah dia bisa sama si siapa tuh Si Keke entah kenapa Langsung membuka Blok Instagram gue Dan langsung tiba-tiba nge-chat gue lagi Mulai komunikasi itu? Langsung mulai ya komunikasi lagi itu Ya gue sih ya udah gue Ya udah ya kenapa dan ada apa gitu Dan lu berusaha untuk menenangkan dia? Pada saat itu? Iya Ya mungkin gak sih lu nanti Kedepannya lu kan bukan yang pertama kali nih Maksudnya lu sempet putus Mungkin gak sih kedepannya lu akan balik lagi sama Keke Buat nanti udah gak sih Karena gue udah kecewa sama Tapi pertemanan tetep ya Mas Bicara tentang proyek ini sebenernya lu Untuk support Keke Atau untuk pendidikan sesuatu? Lagu ini lebih Kemudian support juga sih Ada langsung supportnya Terus mempertegas kalau misalnya dia itu siapa Dan gimana Umum gue yang saya dengarin lu Ya tapi ini Sense nya kan Keke nya cukup banyak ya sekarang ya Dan lu mengeluarkan single ini apakah Takut Ini gak sih kayak salah sangka akan Jatuhnya malah lu kayak seakan-akan menabuh Benderang perang gitu dengan Keke Dengan membalas lagu Aku Bukan Maneka itu Sama fans-fans nya terutama yang kayaknya Sensei Toll gitu Gimana? Gimana ya? Pokoknya lagu ini Lebih kayak Buat mensupport dia sih Gak ada kayak unsur-unsur kayak Buat Menjatuhkan dia Gak ada sih Optimis gak Baka ngalahin lagunya Aku Bukan Maneka Eh Optimis sih ya Pasti Dari kita sih ya Ehm Optimis ya Tapi Liat nanti di gimana Hasilnya yang penting kita udah Buat suatu Karya dulu Kalau soal hasil Udah Tapi lu gak khawatir kan Akan diserang dengan Die Hard Sense nya si Gak peduli Gak peduli Gak peduli Karena kan Beberapa artis pun yang Ngaku katanya pelagiat Di pelagiat lagunya kan diserang juga tuh sama fans nya Nah lu gak ada kekhawatiran kan? Mungkin yang kayak gitu-gitu Mungkin dia Cuman Apa ya Langsung sekali ya Karena Kenapa ya Di saat lagunya trending Banyak tuh langsung yang Meneketin keke itu Coba kalau misalkan Lagunya gak trending Mana ada dia yang mau Serang keke Gak ada Nah Katanya ini Apa lagu Ciptaan si ini Ciptaan si ini Ciptaan si ini Nah kalau Pertanyaan ditujukan ke Rio Karena lagu itu trending Akhirnya Ryo Buat video keke Gimana? Apa? Sorry? Kalau pertanyaan yang tadi ditujukan ke Rio nih Karena lagunya keke kan trending Jadi lu bikin ini Memangkankan momen juga Atau gimana? Atau memang Bukan sih Lebih tepatnya Buat menjawab Apa yang kemarin dia Bikin itu Maksudnya buat Gue jawab lagi nih Ya kan Gue jawab lagi nih Kalau misalkan Apa yang sebenarnya Terima kasih Berarti gak ada kekhawatiran Dibilang Pancos ya Emang gak mau Pengkapan Pancos itu Pasti ada Pasti nempel Nah Ryo menghadapi Pancos itu